Hei papa, mama, mama. Ini gimana sih jam berapa, pak? Ini gak bisa, baby. Uang tuh adalah uang. Uang tuh adalah uang. Sabang, Dor. Sabang, Dor. Sabang, Dor. Sebentar lagi press con akan kita mulai. Tapi jangan terlalu lama, kita kan juga. Waktu kita kan sedikit, pak. Silahkan duduk dulu. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Aduh. Karena kita akan memulai. Tonight Show. Pak, mana, pak? Eh, pak, mana, pak? Pak, mana, pak? Baju lo kan beda. Baju lo kan beda. Beda lo kan baju. Terima kasih rekan-rekan wartawan sudah datang. Buat anda kayaknya kaosnya kecilan deh ya. Tapi gak apa-apa. Iya, pak. Malam hari ini terima kasih atas kedatangannya. Pak, ini Cez Nabati ya, pak? Oh, wartawan kecil ini. Iya, wartawan kecil ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, pak. Malam hari ini dengan senang hati. Ini mirip banget, pak. Ini mirip banget, pak. Ini mirip banget, pak. Ini mirip banget, pak. Jangan sampai tidur, pak. Oke, kita langsung mulai. Kepada rekan-rekan wartawan. Mari, sama-sama kita sambut. Ini dia. Gesya... Gesya, Gesya, Gesya. Belewat ya pak? Masuknya ma? Masuknya kapan pak? Udah deh, tadi Anda sibuk sih dengan catatan Anda. Iya, ini kan banyak catat soalnya. Silahkan duduk, silahkan duduk. Ah, kamera saya rusak Pak. Iya, silahkan duduk dulu. Anda bisa cari kaos lain nggak sih? Saya terganggu banget. Iya, iya, silahkan duduk. Aduh Pak, Pak, saya mau nanya langsung lah Pak. Iya, nanti saya akan persilahkan kepada teman-teman wartawan... ...untuk menanyakan satu persatu. Anda keremian apa gimana? Iya, 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 iya. Gak apa-apa. Karena ini juga wawancara ya humor aja kok. Ini aja mic-nya kagak ada talinya. Ya, tapi kan wireless Pak. Iya Pak. Itu ada colokannya sebenarnya. Yaudah nggak sih dikasih tahu Pak. Silahkan pertanyaan pertama, ada yang mau memberikan pertanyaan pertama? Begini, saya mau nanya ya. Nanti dulu, situ aja. Ih, ini Bapak memberangus namanya wartawan Pak. Enggak. Aspirasi wartawan. Pes! Anda ini wartawan apa mau mancing sih sebenarnya? Wartawan Pes. Silahkan dari tabloid mana namanya siapa? Ini berhubungan dengan musik ya? Nah, namanya siapa? Sir Deddy Pak. Iya. Dari tabloid Budidaya Beruk nih Pak, sayang. Katanya musik. Apa? Katanya musik. Katanya musik tadi. Sayang, ada side joke, side joke. Budidaya Beruk apa urusannya sama musik? Ada side joke. Itu berapaan satu sekarang? Silahkan pertanyaannya. Wah ini, ini terima kasih Geisha sudah hadir di sini ya. Saya seneng banget Geisha sudah hadir di sini. Sebelumnya terima kasih Mas Diddy atas pertanyaannya. Iya benar. Rombongan-rombongan mereka. Rombongan-rombongan mereka. Ngikutin bis kalian gitu? Iya gitu. Sampai ke Semarang? Sampai ke Semarang. Cukup jauh loh itu. Dan itu cewek-cewek ya. Cewek-cewek? Itu sih yang bikin kita, wah. Belang gak? Maksudnya yang atas ikuti itu sini. Nah itu capek-capek. Itu cewek-cewek, wah ini lebih ke mana nih? Wah ini. Iya karena kita lihat cowok aja kaget gitu loh. Iya itu cewek yang diikutin dari tegas sampai lemah. Beberapa jam itu ya. Apakah dianjurkan setelah itu mereka cuci muka atau apa gitu gak? Karena kan jauh loh. Kita tawarin loh. Kita tawarin pas di hotel. Hah? Ini menarik Pak Buntuitan ya. Di hotel Anda menawarkan apa Rodi? Iya karena kita tahu itu perjalanan jauh ya. Terus mereka gak mungkin balik. Iya mereka gak mungkin balik. Menawarkan tempat untuk istirahat. Buat cuci muka ya. Oh cuci muka. Awalnya ya. Bahkan kita pernah menyediain hotel buat mereka kamar. Berat. Berat kalian berat. Berat kalian berat. Kalau masalah karena kamar gak perlu akhirnya gabung sama kalian ya? Enggak. Enggak. Akhirnya itu jangan mancing-mancing ya. Cukup Pak. Cukup biar saya. Saya dari tabloid Bocah Tantrum. Gak Pak saya mau dia dulu nih. Gak, Pak. Lagi dipikirin. Yaudah ini aja. Saya dari tabloid Bocah Tantrum. Jadi saya mau. Oh Bocah Tantrum. Jadi mana-mana terus ya tabloid apa ngoke-oke. Soal ibu dan anak nih saya memang nih. Ada juga. Asi juga. Jadi misalnya buat ibu. Enggak. Enggak ada urusan ya. Apa yang dilahatkan tabloid. Haa ibu. Ini cuma mau tanya aja nih. Bener gak salah satu personil dari Geisha pernah ada yang kesiram pemadam kebakaran? Hah? Kesiram pemadam kebakaran. Jadi pemadam kebakaran. Airnya. Airnya. Pake blanwirnya. Kesiram blanwirnya. Iya. Kesiram blanwirnya. Apa? Robby. Jadi kejadian persisi gue. Kita lagi ada panggung dimana gitu. Terus. Pokoknya yang gue inget. Air pemadam kebakarannya tuh udah ke atas panggung gitu loh. Mungkin dia mungkin gak kuat nahanin air. Kaget gitu kan. Yang biasa buat penonton itu kan. Iya buat penonton. Kaget akhirnya malah ke. Waduh. Panggung. Ke atas panggung. Gitar-gitar semuanya basah ya. Basah. Lo kagak kasutru. Bahaya tuh. Langsung ganti gitar sih. Tapi itu memang basah semua. Mulai dari baju, gitar, semua basah. Nah sesudah itu pernah ketemu dengan pemadam kebakarannya lagi dong? Bukan. Nah. Jadi selama ini belum punya ketemu lagi. Sama pemadam kebakarannya. Bukan. Itu antaranya kamu terakhir? Tahun berapa itu? Itu udah lama-lama 2015 ya. Jadi bagus banget berita ini. Belum pernah ngobrol lagi sama pemadam kebakarannya langsung. Gak pernah ketemu bakar. Masalah acara itu. Silahkan pertanyaan selanjutnya. Cari wartawan. Mana ini? Mbak ada yang membuat. Kira-kira. 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 Kira-kira duduk lagi silahkan. Saya melanjutkan sedikit ya. Saya. Seblak membacakan tiga zodiac untuk melawan ini. Seblak. Ini buat nanti. Buat acara lain tadi. Ya. Oke. Saya dari tabloid Genset 101. Apa? Genset 101. Iya. Saya mau menanyakan tentang listrik. Jadi katanya Geisha ini pernah manggung di Banjarmasin lalu listriknya mati. Iya. Nah itu gimana? Tapi show must go on semua akhirnya pada nyanyi. Iya. Makanya itu. Sangat. Aduh. Blessing in disguise tuh. Iya. Jadi emang itu tuh di tahun 2019. Jadi kita lagi perform di salah satu universitas di Banjarmasin. Banyak kejadian juga ya di 2019 sebelahnya. Iya di 2019. 2019. Nah terus tiba-tiba pas lagi nyanyi di pertengahan tiba-tiba listrik mati. Gak ada peringatan kayak bunyi tuh. Enggak. Gak pakai pulsa dong. Ini token ini. Iya lagi token. Jadi tiba-tiba mati itu lampu semuanya. Tapi tetap semuanya pada nyanyi penonton semuanya. Tapi itu nyanyi lagu apa ya? Paling-paling kencang itu suaranya. Itu aku ingat banget lagu Selalu Salah. Bisa mungkin mau di nyanyiin? Bisa. Saya akal semua lagu lagu Gesa Pak. Coba doang. Coba doang. Sama saya ini suka banget Selalu Salah. Suka saya. Iya gimana? Selalu Salah. Selalu Salah. Selalu Salah. Bener-bener. Bener-bener. Padahal saya ngasar Pak. Gak ngasar. Tanya lagi Pak. Tanya lagi Pak. Oh ini gak nanya-nanya. Saya Pak. Saya dulu pernah Pak. Lagi naik pesawat gitu Pak. Ngeliatin Mas Robi. Tapi sendirian Pak. Teman-temannya gak ada. Kayaknya dia salah naik pesawat nih Pak. Gimana sih Mas Robi bener gak? Pernah bisa. Apa yang lain di bisnis kalau anda di ekonomi. Iya. Pernah. Pernah. Ketinggalan merombohan. Gue sendiri. Jangan sendiri. Terus pas masuk lorong gitu. Tiket gue tuh kan warnanya hijau. Pesawatnya kok merah nih. Nah disitu udah ngerasa kok. Kayaknya gue nih. Tapi kok lu bisa masuk lorong? Salah. Salah ini. Salah ini. Salah gate. Akhirnya keluar lagi. Dan masuk ke. Sebelahan. Sebelah. Gate sebelah ya. Tapi lu bisa masuk lorong itu tetep? Gak karena memang satu. Cuma sebelahan gate doang. Sebelahan gate. Oh. Beda pintu doang. Beda pintu kan. Terus ketemunya tuh bandara-bandara. Ya lebih tidur ngantuk banget pada pagi itu. Terus tiba-tiba dia mau ke gate ternyata salah. Ya kok kasihan banget ditinggalin gitu sama temen-temen yang lain. Di angkat ya. Pak saya pak. Nis dikit ya. Nis ya dari pusat pelatihan musang bonsai ya nih pak. Tadi udah. Tidak ya. Baru kan salah satu orang yang sama banyak. Ada beberapa cabang. Gaze. Gini ya Gaze. Gaze. Akhirnya mau Gaze-nya mak. Katanya pernah lagi bisturnya meledak ya. Lagi bisturnya meledak salah ya. Akhirnya gak bandara lagi nih. Waktu itu kita main di kota Tarutung. Di Medan. Jadi perjalanan dari Medan ke Tarutung itu lumayan jauh kan. Berapa jam itu? Kalau gak salah lima jam. Lima jam. Jadi pertengahan jalan mesin busnya meledak. Meledak. Meledak gitu. Tiba-tiba keluar asap gitu. Waduh gori banget. Nah kita langsung berhenti. Semuanya turun. Gak ada api kan? Gak ada api. Alhamdulillah gak ada. Gak sampai sih lumayan. Sempat stress juga ya itu ya. Iya. Nah ini saya juga mau nanya tentang momen mengerikan ini. Katanya salah satu personil Gaze-nya pernah lagi bad mood. Tapi harus terpaksa tersenyuman saya. Kan tau masalahnya kalau... Gimana? Cerita-cerita ini apa? Gimana? Cerita-cerita ini apa? Gimana? 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 Saya... Baca. Gak kok bisa-bisa anggar. Gitu kan manggung ya harus manggung. Tapi akhirnya tetap tersenyum dan melanjutkan show. Dan paling banyak tadi selalu salah orang-orang nyanyi. Oh. Gimana? 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 Ini dikit-kreatif aja nanya. Oke. Tapi itu hal yang biasa. Hal yang biasa. Atau pernah bertengkar gak sih sama... Sama panggung. Tapi harus manggung gitu. Ya kan ini kan maksudnya sesuatu yang apa... Hal-hal kayak gitu wajar ya. Kalau kita berbeda pikiran gitu. Kalau ada masalah di personal. Tapi kita kalau ada manggung tetap manggung. Enggak maksudnya gak sampai berbeda pikiran ketika manggung. Eh berbeda alat musik kan jadikan. Enggak. Umur terus dia ini. Tapi pernah? Lagi bertengkar gitu. Akhirnya harus manggung tapi diam-diaman di atas panggung. Kalau dulu sih pernah ya. Iya iya. Dulu waktu jaman. Masih muda-muda. Sekarang-sekarang kayaknya ada ya. Kalau sekarang-sekarang sih udah enggak. Oh. Kita profesional aja sih tetap manggung aja tetap biasa. Iya 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 iya. Jangan ada konflik juga sih ya. Iya iya iya. Masih kasi-kasi. Udah tinggal tiga konfliknya udah. Ini di polisir lah. Tinggal kita bertiga. Oh iya. Jadi kalian tetap berempat nih. Tetap berempat. Dan masih. Dan masih. Sekarang tapi lagi di pekan baru. 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 Semoga cepat sembuh. Jangan sembuh ya. Dan ya. Makanya gue tiga nih jalan-jalan udah berkurang lagi. Lagi gak ikut aja. Oke 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 kalau gitu. Hubungan sama tantrum nih. Tapi gak ada masalah kan ya. Gak ada ya. Oh iya ya. Ini juga. Ini ada ibu Siska yang nitip pertanyaan. Dia punya anak gak ada masalah tantrum sih. Tapi ya lebih ke telat ngomong aja. Cuma sekarang udah pinter sekarang. Enggak ngapain aja ini tuh. Nyesha. Oh iya iya iya. Tunggu Siska katanya. Ini gak banyak aku gaul sama Wendy Cagur pak. Ini salah satu diantara kalian. Katanya pernah balesin komennya netizen. Iya. Yang membuli. Siapa? Siapa kira-kira yang ngebales ayo? Ayo ngaku ayo. Ayo. Diantara itu siapa ya? Diantara kita tuh biasanya aku. Bok. Apa tuh? Maksudnya biar seru aja sih. Admin kali ya? Iya. Kadang aku ada admin juga. Dari label kita. Katanya yang admin ya? Lu gimana? Salah satunya dia. Salah satunya juga. Salah satunya juga salah satunya. Oh. Kadang ada yang iseng. Yang gue balesin aja. Masih inget gak komen yang paling gatel pengen dibales itu? Soal Geisha ya? Bukan pribadi. Apa ya? Yang admin loh. Lupa sih banyak banget sih. Banyak banget. Mungkin Mimin masih inget sih ya? Apa ya? Ya mungkin karena ini kali. Kok Geisha sekarang berubah gitu. Kok musiknya beda gitu. Paling gitu-gitu. Dijawabnya apa? Nikmatin aja kali. Oh ada kalinya itu loh ya. Itu mau mancing loh ya. Banyakan aja kali. Iya kan ada kalinya ya dimancing dong. Tantrum. Boca tua tantrum. Ini anda ngantuk ya di ujung tuh. Ngantuk kayaknya tuh. Eh. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke. 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 Bagaimana rekan-rekan wartawan kalian puas? Iya pak. Mau masuk nih bener-bener banget pak. Oke. Mau nanya lagi. Silahkan. Apa? Saya tau pertanyaan sudah habis. Silahkan. Jangan so-soan. Saya juga baca di situ. Halo. Ayo kalau mau nanya. Nanti perform gak pak? Nanti perform. Nanti juga ada ngobrol-ngobrol mengenai project terbaru dari Geisha. Sekarang kami persilahkan untuk Geisha. Mungkin ingin moto-moto wartawan. Kita gak fotoin Geisha pak. Moto-moto dulu. Siap lah. Oke baiklah. Tourate Lover jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan ngobrol. Ayo latinilah. Latiinilah. 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 Terus tahun perjalanannya dengan meris sebuah lagu. Hasil kolaborasi bersama Duri Jailani.